Pemak oleh Hakim dan perhimbangannya apa langsung kita lihat gitu. Yang penting hari ini sudah berjalan dengan lain-lain. Ada sedikit perasaan lega mungkin dengan aku dan berjalan dengan bukti-bukti? Iya, pastinya lega, lega banget. Karena memang persiapannya juga nggak sebentar, nyiapin bukti-bukti itu lumayan banyak. Dan aku harus mengumpulkan dokumen-dokumen yang udah dalam jangka 2 tahun kebelakang. Jadi mesti diurut-urutin lagi, kayak gitu semuanya dikumpulin. Dan alhamdulillah tadi berjalan dengan lancar sih semuanya. Nanti tinggal pembuktian melalui saksi aja. Kalau mau mau-maukan boleh cinta, ada bocoran sedikit bukti yang sudah dikasih ke dalam sinung tadi? Atau maksudnya apa? Iya, buktinya yang pasti kita fokus ke masalah anak, kayak gitu. Terus ke masalah pribadi aku juga. Yang memang bisa menguatan kalau aku ini masih insya Allah mampu secara fisik dan mental untuk menjadi seorang ibu yang mengasuh anaknya. Tadi aku beri bukti-bukti kalau aku ini juga lulusan dari psikologi. Terus aku juga masih bekerja sampai sekarang, alhamdulillah. Karena kan dari pihak tergugat bilang kalau saya ini tidak stabil secara emosi. Saya ini ada masalah dengan kejiwaan. Jadi itu saya harus bantah dengan membuktikan kalau saya ini sebagai manusia masih bisa beraktifitas normal sehari-hari. Kalau bukti video itu apa? Bukti video ada yang waktu saya ke sekolah syarif, ada bukti video waktu saya diusir, datang ke rumah dua tahun lalu. Itu juga saya masukin. Terus juga ada video pernyataan terbuka juga dari tayangan infotainment. Itu juga saya rasa yang saya anggap bisa menjadi pertimbangan. Karena kan waktu itu terbuat ada pernyataan yang mengatakan bahwa Sabira itu anak saya sudah menganggap ibunya tergugat, yaitu neneknya anak-anak adalah ibu kandungnya. Itu menurut saya itu sangat menyalahkan fakta lah. Orang ibu kandungnya saya masih hidup, alhamdulillah masih sehat, masih bisa jaga anak. Kenapa malah Sabira itu menganggap neneknya ibu itu menjadi seperti seakan-akan sebuah prestasi yang mau dibanggakan. Kayak enggak kok Sabira enggak nyariin ibunya kok, kan dia sudah menganggap neneknya ibunya gitu. Jadi saya harap Hakim bisa melihat kalau itu menjadi sebuah pernyataan yang menunjukkan kalau memang saya ini mau dipersulit gitu loh untuk mendapat akses ke anak saya. Saya bisa dikatakan kalau mendapatkan lebannya sama anak-anak dengan